Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Biyo Eduka Buat adik-adik yang sekarang sudah kelas 12 SMA, bentar lagi mau lulus dan mau masuk ke perguruan tinggi Supaya kalian bisa masuk ke perguruan tinggi impian kalian, tentunya harus lolos tes terlebih dahulu dong ya Oleh karena itu, yuk kita belajar bareng dulu, kita belajar materi SNBT mengenai penalaran matematika Kita mulai dari soal yang nomor 1 ya Untuk mengecat 3 per 7 bagian dinding sebuah rumah, diperlukan waktunya 6 jam Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat sisanya jika pengecatan dinding dilakukan dengan laju yang paling cepat? Oke, dari soal ini diketahui bahwa luas dinding yang sudah dicat itu 3 per 7 bagian Berarti kalau selesai, harusnya kan 7 per 7 bagian Berarti luas yang belum dicat itu sebanyak 4 per 7 bagian Dari mana dapetnya 4 per 7? Nah, ini ya, coba kalian perhatikan slide ini Sisa bagian yang belum dicat itu diperoleh dengan cara mengurangkan 7 per 7 bagian Dikurangi dengan 3 per 7, yaitu 4 per 7 bagian Nah, dari soal tadi kan disebutkan bahwa 3 per 7 bagian itu memerlukan waktu selama 6 jam Maka kalau 2 per 7 bagian tentunya membutuhkan waktu 4 jam Bila 1 per 7 bagian akan membutuhkan waktu 2 jam Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengecat 4 per 7 bagian adalah ya tentunya dengan cara menjumlahkan ini 2 per 7 bagian ditambahkan 2 per 7 bagian kan jadinya 4 per 7 bagian Jadi, 4 jam ditambah dengan 4 jam adalah selama 8 jam Jadi, total waktu yang diperlukan untuk mengecat sisa dindingnya adalah selama 8 jam Lanjut soal yang kedua Jika panjang CD adalah akar 8 Panjang CD itu ini ya Ini adalah yang akar miringnya Itu adalah yang sisi miringnya maksudnya Untuk panjang sisi miringnya CD itu adalah akar 8 Kemudian diketahui lagi bahwa AC itu tegak lurus dengan AB Berarti segitiga CAD itu merupakan segitiga siku-siku Nah, yang ditanyakan adalah panjangnya AB ini berapa Nah, ini segitiga yang ini Kalau kita gambarkan segitiga CAD Ini kalau kita gambarkan adalah seperti ini Nah, sisi AC dengan sisi AD itu sama ya Nah, tadi yang sisi miringnya itu besarnya adalah akar 8 Nah, karena tadi sisi AD dengan sisi AC itu kan sama Misalkan kita simbolkan dengan huruf X Lalu gimana cara mencari besarnya X ini Nah, karena ini merupakan segitiga siku-siku Maka kita menggunakan dalil Pitagoras Sisi miring merupakan hasil penjumlahan kuadrat Dari kedua sisi yang tegak lurus Yaitu akar 8 kuadrat itu sama dengan X kuadrat Ditambah dengan X kuadrat Atau akar 8 kuadrat itu kan sama dengan 8 ya Jadi akar 8 dikalikan dengan akar 8 itu adalah 8 Nah, 8 sama dengan 2X kuadrat 2X kuadrat ini diperoleh dari mana? X kuadrat tambah X kuadrat itu adalah 2X kuadrat Nah, di sini ada angka yang bisa dibagi Yaitu 8 dibagi 2 itu sama dengan X kuadrat Maka 4 sama dengan X kuadrat Sehingga kalau kita mau menghitung panjangnya X saja X itu merupakan akar dari 4 Jadi panjangnya sisi AC dan juga sisi AD itu adalah 2 cm Nah, yang ditanyakan adalah panjangnya AB Panjangnya AB itu kan adalah penjumlahan dari ini Ini, ini, dan ini Atau 2 dikalikan dengan 4 Karena panjangnya A ke D Kemudian panjangnya yang sebelah sini Panjangnya yang sebelah sini itu kan sama dengan 2 Berarti 2nya itu ada sebanyak 4 kali Jadi 2 kali 4 adalah 8 cm Jadi panjang sisi atau panjangnya dari A ke B itu adalah 8 cm Oke, lanjut ke soal yang nomor 3 ya Dari soal diketahui bahwa panjangnya FD adalah 9 cm Berarti FD itu dari sini ke sini Ini panjangnya adalah 9 Kemudian diketahui lagi panjangnya AB ini merupakan 2 CF CF itu panjangnya sini ke sini ya Ini adalah 2 CF ini sama dengan AB Kemudian panjangnya CD itu adalah 2 dikalikan AB Nah, yang ditanyakan adalah panjangnya CD itu berapa? Oke, ini pembahasannya Tadi di dalam soal disebutkan bahwa panjangnya FD itu adalah 9 Ini kita save dulu, kita keep dulu Kemudian kita cari dulu panjang CF-nya Nah, untuk mencari panjang CF-nya ini tahapannya lumayan panjang Ya, nggak panjang banget sih ya Oke, kita cek dulu mulai dari panjang AB Tadi di dalam soal diketahui ya Panjangnya AB itu sama dengan 2 CF Kemudian panjangnya CD itu adalah 2 AB Lalu kita substitusikan nilai 2 AB ini Nah, ini kepersamaan yang pertama nih CD tadi kan adalah 2 dikalikan AB Nah, kita tahu dari soalnya bahwa AB itu adalah 2 CF Maka kita substitusikan nilai AB sama dengan 2 CF itu kepersamaan ini Jadi CD itu sama dengan 2 dikalikan 2 CF Maka diperolehlah panjangnya CD adalah 4 CF Lalu kita masuk ke persamaan yang kedua CD tadi kan diperoleh dengan cara menjumlahkan CF dengan CD ya Nah, ini Jadi panjangnya C ke D itu merupakan penjumlahan dari CF dengan CD Oke, CF masih mau kita cari nilainya Kemudian CD tadi di dalam soal sudah disebutkan bahwa panjangnya CD itu adalah 9 Nah, dari persamaan yang pertama tadi Kita kan tahu bahwa CD itu adalah 4 CF Maka CD yang ada di sebelah sini Ini kita ganti dengan 4 CF Maka 4 CF sama dengan CF ditambah dengan 9 Lalu sesama CF ini ditaruh di sebelah kiri Atau dipindah ke ruas yang sebelah kiri Nah, karena variablenya itu sama-sama CF Maka bisa dikurangkan Jadi, 4 CF dikurangi dengan CF sama dengan 9 4 CF kurangi CF sama dengan 3 CF CF itu maksudnya 1 CF ya Jadi, 4 kurangi 1 sama dengan 3 Nah, CF sama dengan 9 per 3 Atau sama dengan 3 Jadi, kita ketahui bahwa panjangnya CF itu adalah 3 Maka, panjangnya CD adalah dengan cara menjumlahkan CF dengan FD Kan tadi CF itu panjangnya adalah 3 FD panjangnya adalah 9 Jadi, 3 ditambah 9 sama dengan 12 Oke, kita lanjut ke soal yang keempat atau soal yang terakhir Soalnya adalah Jika luas persegi yang besar adalah 64 cm persegi Maka, keliling lingkarannya berapa? Nah, ini coba kalian perhatikan gambar yang ada pada soal ini Lingkar, eh, persegi yang besar itu merupakan persegi yang paling luar ya Nah, tadi diketahui bahwa luas persegi besarnya itu adalah 64 cm persegi Nah, luas, rumus luas dari persegi itu kan sisi dikali sisi Maka, kalau kita mau mencari panjangnya sisi Misalkan dari sisi sini ke bawah Itu kita cukup mengakarkan 64-nya saja Nah, akar dari 64 adalah 8 Jadi, panjang sisinya persegi ini adalah 8 cm Nah, kalau panjang sisinya 8 cm Otomatis diameter dari lingkarannya ini juga sama-sama 8 cm Kenapa? Ya, karena tadi lingkarannya itu kan ngepas Tepat menyentuh sisi-sisinya persegi Maka, panjangnya diameter lingkaran itu sama dengan panjangnya sisi persegi yang besar Oke, kelilingnya dari lingkaran itu adalah pi dikalikan dengan D Kita tahu bahwa diameter lingkarannya tadi itu adalah 8 Maka, keliling dari lingkaran ini adalah 8P Jadi, jawabannya adalah yang D Oke, demikian tadi penjelasan serta pembahasan soal SNBT mengenai penelaran matematika Semoga penjelasan kakak ini bisa bermanfaat bagi adik-adik nanti Bisa membantu adik-adik dalam menghadapi seleksi masuk ke perguruan tinggi impian kalian Sampai ketemu di pembahasan soal SNBT yang berikutnya ya Terima kasih telah menonton!